Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya teman-teman semua Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya Dan tetap semangat dalam mencari informasi Ipen-ipen penghasil uang dari channel Kang Ramdan Jumpa lagi bersama Kang Ramdan Dan di kesempatan video kali ini Kang Ramdan akan memberikan tutorial Bagaimana cara registrasi di Maybank Trade Dari PT Maybank Sekuritas Indonesia Dimana di video sebelumnya Kang Ramdan sudah menginformasikan Bahwa ada sebuah event dari Maybank Trade Untuk teman-teman yang membuka RDN Maybank Maka berkesempatan untuk mendapatkan bonus saldo RDN Sebesar 100 ribu rupiah Selama periode program berlangsung Nah di kesempatan video kali ini Kang Ramdan akan memberikan tutorialnya Bagaimana cara registrasi di Maybank Trade Oke teman-teman langsung saja Silahkan nanti teman-teman bisa simak Baik-baik step-by-stepnya Bagaimana cara mendaftar di Maybank Trade ini Nah langkah yang pertama silahkan Nanti teman-teman bisa masuk ke Google Pasteur Dan ketikan Maybank Trade Nanti muncul seperti ini Maybank Trade dalam kurung ID Dari PT Maybank Sekuritas Indonesia Kemudian silahkan nanti teman-teman bisa install aplikasinya Setelah berhasil install Teman-teman klik di menu buka Nah nanti akan dihadapkan ke tampilan seperti ini Teman-teman klik yang open you account Buka arkening dari rumah saja Untuk bahasa teman-teman bisa diganti Ke dalam bahasa Indonesia ya Dengan cara klik di bagian ini Teman-teman klik saja di bagian bahasa Teman-teman bisa mengganti ke bahasa Indonesia Oke buka arkening dari rumah saja Persiapan aplikasi pembukaan rekening epek Apa yang perlu kamu siapkan Nanti teman-teman bisa siapkan Elektrik KTP Kemudian NPWP Wajib jika telah memiliki penghasilan Kemudian teman-teman klik di menu selanjutnya Oke nanti ada pop-up text berupa pertanyaan ya Teman-teman bisa dilewati terlebih dahulu Kemudian teman-teman bisa klik yang di menu selanjutnya Oke kita masuk ke halaman join use Untuk jenis akun rekening Teman-teman bisa pilih di menu regular ya Untuk bank RDNnya disini pastikan Teman-teman wajib bank Maybank Indonesia Agar mendapatkan bonus Selama promo masih berlangsung Untuk kategori bank RDNnya Teman-teman bisa diganti menjadi ke regular Dan disini ada pertanyaan Apakah Anda memiliki rekening pribadi di bank Maybank Jika teman-teman memiliki rekening Maybank Teman-teman bisa pilih di menu ya Jika tidak teman-teman bisa pilih di menu tidak Dan silakan untuk pertanyaan-pertanyaannya Bisa teman-teman jawab sendiri Kemudian silakan teman-teman bisa isi formulir Seperti nama sesuai identitas KTP Email, nomor ponsel, NIKKTP KTP, tanggal lahir, nama pemilik rekening Nomor rekening Dan untuk share referral disini teman-teman Wajib isi ya Teman-teman bisa isi dengan promo Maybank Atau kode referral dari teman yang mengundang teman-teman Untuk kata sandi silakan teman-teman bisa buat kata sandi sendiri Kemudian konfirmasi kata sandi Nah disini ada pertanyaan Dari mana Anda mengenal Maybank Sekuritas Silakan teman-teman bisa isi sendiri Dan jangan lupa centang saya dengan ini Memberikan persetujuan kepada PT Maybank Sekuritas Indonesia Untuk meminta konfirmasi atas data rekening saya tersebut di atas Kepada PT Bank Maybank Indonesia TBK Kemudian teman-teman tap di menu daftar Oke nanti ada pop-up seperti ini Submit registrasi Apakah Anda yakin? Teman-teman klik di menu submit Dan nanti ada keterangan sukses Registrasi berhasil Silakan lihat link aktifasi pada email Anda Silakan nanti teman-teman bisa cek di Kotak masuk melalui email Dan nanti ada email masuk ya Silakan teman-teman bisa cek kotak email masuknya Dan nanti ada kode OTP yang dikirimkan melalui email Teman-teman kemudian klik di link aktifasi akut Silakan teman-teman bisa masukkan kode OTP yang dikirimkan melalui email Kemudian teman-teman tap di menu aktif Dan nanti ada konfirmasi Teman-teman klik di menu ok Dan nanti ada pop-up lagi Aktifasi sukses Kemudian teman-teman klik di menu ok Dan nanti dihadapkan ke menu welcome ya Silakan teman-teman bisa masukkan email dan password Kemudian teman-teman klik di menu masuk Oke, kita masuk ke tahap berikutnya Hai Muhammad Ramdan Kemudian nanti teman-teman akan dilakukan untuk pengisian data pribadi Data bank dan pekerjaan, data pendukung dan pernyataan Untuk langkah yang pertama, data pribadi Silakan nanti teman-teman bisa upload foto elektrik KTP-nya Oke, setelah teman-teman upload foto KTP-nya Teman-teman jangan lupa centang use this image Dan silakan teman-teman bisa periksa data pribadi pemohon print Seperti nama, keluarga negaraan, kemudian NIK, masa berlaku Teman-teman harus isi nama pasangan atau orang tua Kemudian hubungan Silakan teman-teman bisa lengkapi semuanya ya Seperti alamat rumah Jika sudah dilengkapi semua, teman-teman bisa klik di menu next Dan di sini ada pernyataan Saya adalah warga negara Indonesia Dan tidak memiliki kewajiban perpajakan di negara lain Kemudian untuk tujuan investasi Silakan teman-teman bisa isi Kemudian tingkat toleransi terhadap resiko investasi Dan informasi lainnya Di sini teman-teman wajib dilengkapi ya Silakan teman-teman bisa scroll sampai ke bawah Kemudian jika sudah teman-teman klik di menu next Dan di sini teman-teman jika memiliki NPWP Maka teman-teman wajib upload foto NPWP-nya Jika sudah teman-teman klik di menu OK Kemudian teman-teman di sini harus tanda tangan di atas kertas putih ya Silakan teman-teman bisa foto terlebih dahulu Untuk tanda tangannya di atas kertas putih Oke setelah teman-teman berhasil upload foto KTP Kemudian upload foto NPWP Dan upload foto tanda tangan di atas kertas putih Teman-teman jangan lupa scroll ke bawah Dan teman-teman wajib centang Syarat dan ketentuan PT Maybank Sekuritas Indonesia Dan saya menyatakan telah membaca Memahami dan menyetujui isi dari ketentuan terkait Dengan rekening dana nasabah dan tabungan Yu di Bank Maybank Indonesia Kemudian teman-teman klik di menu next Nah selanjutnya teman-teman bisa selfie foto ya Silakan nanti teman-teman bisa ikuti panduan untuk foto selfie-nya Oke disini keterangan sukses Data anda akan divalidasi manual oleh C Silakan cek email Kemudian teman-teman klik oke Dan nanti ada keterangan seperti ini ya Terima kasih atas kepercayaan anda Telah memilih PT Maybank Sekuritas Indonesia Sebagai rekan investasi di pasar modal Status membuka rekening epek kamu saat ini berada pada tahap ke satu Kemudian nanti teman-teman bisa cek secara berkala Ini akan diproses paling lambat 2-3 hari kerja Nah nanti teman-teman bisa cek seperti ini ya Untuk lihat data pribadi anda selama proses verifikasi Nah ini biasanya tidak lama ya teman-teman Setelah satu hari nanti akan ada email masuk dari PT Maybank Sekuritas Indonesia Terima kasih atas kepercayaan anda telah memilih PT Maybank Sekuritas Sebagai rekan investasi di pasar modal Permohonan pembuka rekening epek anda telah kami terima Untuk mengetahui status pembuka rekening Silakan login menggunakan email dan password Yang telah didaptarkan dengan klik link berikut Teman-teman bisa login menggunakan email dan password Untuk mengecek proses verifikasi Teman-teman apakah sudah di verifikasi atau belum Dan setelah menunggu 1-2 hari nanti ada email yang masuk ya Di sini ada keterangan Opening akun PT Maybank Sekuritas Indonesia Kepada yang terhormat nanti akan dikirimkan nomor rekening RDN-nya ya setelah di verifikasi oleh PT Maybank Sekuritas Indonesia Dan nanti teman-teman akan mendapatkan nomor rekening dana nasabah dari PT Maybank Sekuritas Indonesia Kemudian nanti teman-teman akan mendapatkan satu email lagi Nah di sini akan diberikan klien kode kemudian user ID dan password berup dan pin ya Nanti teman-teman bisa login menggunakan user ID User ID ini sama dengan username yang dikirimkan dari PT Maybank Sekuritas melalui email Dan password dan pin dari PT Maybank Sekuritas untuk teman-teman login ke aplikasinya Oke setelah nanti teman-teman mendapatkan user ID kemudian password untuk login ke aplikasinya Teman-teman bisa langsung login ke aplikasi Maybank Trade-nya Nah setelah teman-teman berhasil login ke aplikasi Maybank Trade-nya Di sini teman-teman harus merubah password ya Yaitu password yang diberikan oleh PT Maybank Sekuritas Di sini teman-teman harus mengganti dengan password yang teman-teman bikin sendiri Caranya untuk call password teman-teman bisa masukkan password yang diberikan dari PT Maybank Sekuritas Kemudian silakan teman-teman bisa buat you password Dan silakan teman-teman bisa konfirmasi password Jika sudah teman-teman klik di menu submit Oke perubahan password sudah berhasil Kemudian di sini ada satu lagi teman-teman harus buat pin sendiri ya Teman-teman bisa masukkan pin yang dikasih oleh PT Maybank Sekuritas melalui email Kemudian teman-teman buat pin baru yang terdiri dari 8 karakter dan maksimum 20 karakter berisi kombinasi huruf dan angka Di sini minimal 8 karakter ya Teman-teman harus buat pin gabungan antara angka dan huruf dengan minimal 8 karakter Kemudian silakan teman-teman bisa konfirmasi pin Jika sudah teman-teman klik di menu submit Oke change pin success Kemudian teman-teman bisa klik di menu OK Oke teman-teman setelah melewati tahap demi tahap untuk mendaftar di PT Maybank Sekuritas Dan di sini Kang Ramdan sudah bisa login ke aplikasinya Jadi prosesnya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari kerja Dan kita sudah bisa untuk mulai berinvestasi saham di aplikasi PT Maybank Sekuritas atau Maybank Trade Nah itu dia teman-teman cara kita mendaftar di aplikasi Maybank Trade dari PT Maybank Sekuritas Indonesia Nanti Kang Ramdan akan jelaskan bagaimana cara top up dan cara beli saham di aplikasi Maybank Trade Dengan video yang terpisah Baik teman-teman sekian saja pembahasan bagaimana cara mendaftar di aplikasi Maybank Trade dari PT Maybank Sekuritas Indonesia ini Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini Sampai ketemu di video selanjutnya Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh